Kita nabok lubu, darahnya kurang dikit doang. Giliran lubu nabok kita, langsung mati bisa kali. Halo cuy, kembali lagi dengan admin kaito di Bodorgie. Salah satu alasan kenapa PS2 menjadi konsol yang sangat memorable karena banyaknya game yang bisa dimainkan bersama teman. Main game bareng teman tentunya lebih asik dong dibandingkan cuman main sendiri. Di PS2 sendiri, game yang bisa dimainkan secara multiplayer itu ada banyak banget. Tapi, admin akan merangkupnya menjadi 8 game PS2 multiplayer terbaik di Bodorgie. Mau tau apa aja? Pertama ada di Dynasty Warriors 5. Dynasty Warriors 5 adalah game tentang tawuran ala zaman kolosal. Kenapa admin bilang game tentang tawuran? Soalnya, kita sendiri nih, khususnya pejibun. Udah kayak tawuran kan? Sebenernya, di PS2 sendiri seri Dynasty Warriors ada banyak, cuma admin milih Dynasty Warriors 5 karena gameplay dan story-nya yang lebih menarik. Membantai musuh sebanyak-banyaknya menjadi sensasi tersendiri dalam game Dynasty Warriors. Apalagi kalau dilakukan bareng temen. Terkadang, kalian memang harus memainkan bersama untuk mengalahkan salah satu karakter yang kuatnya bukan main. Ya, siapa lagi kalau bukan Lubu? Ini karakter ngejutnya bukan main dah. Gimana nggak ngejut coba? Kita nabok Lubu, jaranya kurang dikit doang. Giliran Lubu nabok kita, langsung mati bisa kali. Makanya, kalau Lubu udah muncul, player udah ngeri aja gitu bawaannya. Nggak after rasanya abis bahas Dynasty Warriors, kalau game satu ini nggak kita bahas juga. Sengoku Basara Heroes 2 adalah game yang mirip-mirip Dynasty Warriors. Cuman bedanya setting lokasi dari game Basara ada di Jepang pada jaman Sengoku. Walaupun gameplay Basara tidak se-realistis Dynasty Warriors, justru hal ini yang membuat Basara menjadi digemari oleh orang Indonesia. Salah satu contohnya kayak desain Masamune Date yang menggunakan 6 pedang yang membuatnya jadi karakter yang badass. Sama kayak Dynasty Warriors, Basara juga bisa dimainkan secara worthy player. Membantai lawan menjadi lebih enak jika dilakukan secara bersama. Apalagi kalau udah ketemu tada katsu Honda. Eh bentar, ini orang apa ya robot dah. Badannya gede bener kayak Megazord. Mendengar nama EA, yang ada di pikiran kita pastinya NetForce Pit. Tapi, tahukah kalian kalau EA pernah bikin seri game balapan selain NetForce Pit? Seri tersebut ialah Burnout. Burnout 3 Take Down merupakan seri Burnout yang paling terkenal di PS2. Burnout adalah game balapan liar yang rusuhnya bukan main. Memang sih, NetForce Pit juga bisa dimainkan secara multiplayer. Tapi jujur, kalau mau main multiplayer, admin lebih nyalainin Burnout karena lebih seru apalagi kalau kita rusuh bareng temen-temen. Di game ini, kalian akan disuguhkan balapan liar yang lebih rusuh dibanding NetForce Pit. Mobilmu bisa hancur lho. Pas mobil kalian hancur, terdapat adegan replay yang memperlihatkan proses mobilmu hancur. Mekanisme inilah yang membuat game Burnout menjadi lebih keren. Anak delapan bulan pasti tahu nih anime Dragon Ball. Salah satu game Dragon Ball di PS2 yang paling terkenal adalah Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Dibanding dengan seri Budokai yang masih menganut sistem fighting 2 dimensi, seri Budokai Tenkaichi sudah menganut sistem fighting 3 dimensi yang bikin pemain jadi lebih bebas bergerak. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 memiliki gaya bertarung yang lumayan cepat sehingga kalau dimainin bareng temen makin gerget aja. Habis itu, karakter di game ini ada banyak banget sehingga kamu gak bakal bosen-bosen dengan karakter yang itu-itu aja. Saking terkenalnya Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, sampai-sampai ada seorang modder yang bikin mod CJ di dalam game ini lho. Gimana jadinya anjir CJ di dalam game Dragon Ball? Selain Dragon Ball, Naruto juga menjadi salah satu game dari anime Sonnen Jam yang sangat digemari oleh orang Indonesia. Seri Naruto sepuluhnya Ultimate Ninja V menjadi terfavorit di PS2 karena ada Sasuke-nya. Untuk mekanisme gamenya sih, gak terlalu jauh ya sama yang seri Ultimate Ninja V-nya. Cuman, seri Ultimate Ninja V memiliki karakter yang lebih banyak dibanding seri keempat. Karena karakter yang banyak membuat game ini banyak dimainin sama player termasuk mode multiplayer-nya. Tapi ingat nih, kalau kalian main berdua, jangan pernah ngijinin temen kalian pake guy, apalagi pake mode Infinite Chakra. Tekken 5 merupakan game fighting yang wajib banget kalian mainin. Soalnya, dari seluruh seri Tekken yang ada di PS2, Tekken 5 merupakan seri yang terbaik. Cerita dari Tekken 5 masih seputaran turnamen Iron Fist yang ujung-ujungnya kita akan ngalahin boss yang namanya Jin Pachi. Jin Pachi ini adalah bapaknya Heiachi, kakeknya Kazuya, buyutnya Jin. Panjang juga ya selesai keluarga Mishima. Ngomong-ngomong nih, berapa ya umurnya nih Aki-Aki, kalau anaknya juga udah Aki-Aki? Terus juga karakter dari game Tekken memiliki ciri khas masing-masing yang cukup unik. Misalnya, Jin yang bisa berubah jadi Jin beneran, Hoareng yang hobinya nendangin orang mulu, hingga Paul yang kocaknya bukan main. Walaupun kocak gitu, admin paling demen banget kalau pake Paul, kalau lagi main bareng temen. Soalnya, Paul punya jurus One Punch Man, macam Saitama gitu. Selain Tekken, Mortal Kombat juga menjadi salah satu game fighting yang sangat terkenal. Tapi, apa jadinya kalau game Mortal Kombat yang biasanya memiliki genre fighting 2 dimensi berubah menjadi genre adventure? Itulah yang terdapat pada Mortal Kombat Shaolin Monks. Mortal Kombat Shaolin Monks adalah game dengan genre action-adventure yang menarik buat dimainkan. Unsur gore yang terdapat di game Mortal Kombat yang bikin player tertarik buat mainin game ini. Terus juga kalian bisa namatin di game berdua lho. Menghajar musuh berdua menjadi lebih seru pastinya. Tujuan dari Mortal Kombat Shaolin Monks adalah untuk mengalahkan boss terakhir, yaitu Shao Kahn. Ngomongin Shao Kahn, admin sempet bingung kenapa namanya Shao Kahn. Apakah ada hubungan Dara dengan Oliver Kahn? Atau emang saudaraan sama Saru Kahn? Game terakhir ini kalau nggak dimasukin ke list ini bisa-bisa admin nanti dibully. Tentu aja game terakhir yaitu Winning Eleven. Game bola emang udah jadi game yang paling digemari oleh seluruh gamer di dunia. Karena memang sepak bola menjadi olahraga terbesar yang digemari saat ini. Makanya game bola pasti laku aja. Sebenernya di PS2 ada game FIFA. Cuman menurut admin Winning Eleven yang lebih digemari oleh orang-orang. Mekanisme game yang lebih nyaman dibanding FIFA dan grafik yang bagus pada jamannya bikin game Winning Eleven banyak keminatnya. Tau cuman itu. Ada beberapa hal unik yang ada di game Winning Eleven. Mulai dari Adriano si tendangan gledek, Kazuki Ito si was it sadis, dan masih banyak lagi. Ngomongin tendangan gledek, selain Adriano, Roberto Carlos tentunya dikenal dengan tendangan jarak jauhnya. Kalau Adriano udah mirip Kojiro Hyuga, Roberto Carlos udah mirip Subasozora. Tapi versi botak. Itulah 8 game PS2 multiplayer terbaik menurut BoderGeek. Apa kalian setuju dengan list yang admin kasih? Atau kalian punya list lain? Komen aja di bawah. Oke cuy, jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik tentang dunia game. Jangan lupa juga like kalau kalian suka, dan share ke teman kalian biar mereka ikutan terhibur. Thank you cuy for watching, and see you next video. Sub indo by broth3rmax